Persebaya Surabaya Arif Satria yang bermain sejak awal laga harus ditarik keluar awal babak kedua akibat mengalami cedera, disampaikan pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, Arif mengalami cedera baru. Saya mendapat laporan dari dokter, sakitnya Arif bukan sakit tumit, tapi sakit baru, ungkap Aji Santoso, memang sebelumnya Arif Satria di beberapa laga Persebaya Surabaya absen akibat proses penyembuhan cedera tumit yang dialami saat membela Timnas Indonesia. Ketika dia pemanasan melakukan syuting-syuting, terlalu keras, akhirnya ketarik, jelas Aji Santoso, sangat disayangkan. Seharusnya dia bisa mengatur dirinya sendiri. Pemanasan bisa ketarik berarti ini Arifnya kurang aware, tambahnya, untuk itu, di laga terdekat saat hadapi Persija, Aji belum bisa memutuskan apakah Arif Satria bisa dimainkan atau tidak. Meskipun Aji Santoso menyebut, kondisi Arif terus mengalami perkembangan positif, jika kembali absen, akan menjadikan lini belakang Persebaya Kropos. Pasalnya, saat ini sudah ada dua pemain belakang yang dipastikan absen, Koko Ari Araya, penyembuhan dari cedera, Rizky Rido bergabung dengan Timnas Indonesia U23, kami lihat dulu perkembangannya, kami akan lihat sampai besok kami latihan. Pungkasnya Daya gedor Bajul Ijo berkurang, Laga Big Match Liga 1 2021 bakal mempertemukan Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya. Pada Selasa, 26 Oktober 2021, Laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya bakal berlangsung pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tim Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya bakal berkurang daya gedor di lini depan menghadapi macan kemayoran, daya gedor Persebaya berkurang. Sosok Riki Kambuaya menjadi pemain sentral dalam lini serang Persebaya Surabaya, pemain asal Papua itu berhasil mengemas 4 gol. Menyamai torehan striker asing Jose Wilkson, 4 gol itu membuat Riki Kambuaya menjadi pemain lokal tersugur milik Persebaya Surabaya. Pada Laga melawan Persija Jakarta, Riki Kambuaya dipastikan absen, ini karena pemain berusia 25 tahun itu harus mengalami akumulasi kartu kuning. Riki telah mengoleksi 3 kartu kuning sehingga harus melewatkan 1 pertandingan, kehilangan Riki Kambuaya bakal mempengaruhi daya gedor Persebaya Surabaya, seiring dengan absennya Riki Kambuaya, Bajul Ijo bakal bisa diperkuat lagi oleh legion asing asal Brazil yaitu Bruno Moreira. Bruno telah absen pada Laga melawan Perselalamongan akibat 2 kartu kuning yang diterima pada Laga Persipura Jayapura, kembalinya Bruno bakal menghidupkan lagi trio asing Bajul Ijo, yaitu Bruno, Taishi dan Josewikson.